Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ahmad Imam Channel Kali ini Kami menginformasikan yaitu Pada hari ini Tanggal 13 September 2022 Dimana di Instagram Dari Ibu Nunuk Suryani Yaitu adanya rapat koordinasi Untuk persiapan pengadaan ASN Tahun 2022 khususnya Untuk PPPK Guru Nah informasi selanjutnya Jangan lupa like share komen Dan subscribe Untuk yang pertama Ini adalah mekanisme Penempatan untuk guru Yang lolos passing grade di tahun 2021 Nah bagi guru Di seluruh Indonesia yang telah Memenuhi Ambang batas pada Tahun 2021 Bagi yang mengikuti PPPK Guru Ini akan Ditempatkan di satuan Pendidikan itu Berdasarkan kebutuhan Dan kuota yang tersedia Di daerah Tanpa mengikuti Ujian kembali Dan Bapak ibu guru Yang lolos passing grade Itu ditempatkan Di tempat tugas Masing-masing Sepanjang kebutuhan Tersedia Nah apabila Tidak terdapat Kebutuhan Di tempat tugasnya Maka Akan ditempatkan Pada satuan pendidikan Yang masih Membutuhkan Dan yang diprioritaskan Yaitu Untuk penempatan Itu adalah THK 2 Yang lolos passing grade Lalu Setelah THK 2 Direngkeng kembali Jika tidak ada Atau tidak sesuai dengan Yang diinginkan Itu baru Honor negeri Baru lulusan PPG Dan Baru setelah itu Perengkengan selanjutnya Yaitu adalah Honorer swasta Kapan jadwal Untuk pengadaan Guru PPPK guru ini Nah Ibu Nunuk Suryani Sudah memberi Sinyal Yang positif Yaitu Insya Allah Di akhir September Ya Di Instagram Dari Ibu Nunuk Suryani Bahwa hari ini Beliau menghadiri Rapat koordinasi Dengan kepala daerah Seluruh Indonesia Terkait persiapan Pengadaan ASN Termasuk guru Tahun 2022 Dimana Di dalam rapat tersebut Dibahas Bahwa seleksi Akan dimulai Insya Allah Di akhir September 2022 ini Jadi Bapak Ibu Guru Seluruh Indonesia Bersiap-siap Dan selalu bersemangat Ya Semoga video ini Dapat bermanfaat Untuk Bapak Ibu Guru Seluruh Indonesia Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh